Intro Belajar tatap muka untuk sekolah menengah pertama di Banjarmasin yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari mendatang, akhirnya dibatalkan. Penundaan hingga batas waktu yang belum ditentukan itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Kamius tadi. Keundangan pemerintah daerah terkait sistem pelaksanaan pendidikan saat pandemi COVID-19 dicabut dan dikembalikan kepada pemerintah pusat dalam penentuannya. Nah, ini diambil keputusan itu oleh pusat, dan pusat minta ini ditunda, ya kita menunda pelaksanaannya. Kali tidak sampai selesai PSBB. Sampai tanggal 25. Jadi tanggal 11. Bukan batal, kita tunda. Pemko ngotot mengizinkan belajar secara tatap muka dengan dali, tidak ingin generasi muda kehilangan semangat belajar di sekolah. Namun seiring melonjaknya angka positif corona di Indonesia, pemerintah pusat mengeluarkan keputusan belum merestui sekolah tatap muka di seluruh daerah. Dari Banjarmasin, Suhardian, Kalsel, Satunet. Dari Banjarmasin, Suh, Nara, Satunet. selamat menikmati